Ada berita buruk untuk kita semua Pihak BPJS Kesehatan telah memutuskan bahwa mereka tidak akan menanggung biaya pengobatan Atas dua jenis penyakit kronis yang banyak diderita oleh masyarakat Dengan alasan bahwa kedua penyakit tersebut itu sangat susah untuk disembuhkan Dan butuh waktu beberapa lama untuk proses penyembuhannya Bahkan pihak BPJS Kesehatan menghimbau kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan Seperti rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, baik pemerintah maupun swasta Untuk tidak melayani pasien dengan penyakit tersebut Kedua penyakit yang tidak akan di cover dan dilayani oleh BPJS Kesehatan adalah Mata keranjang dan hidung belah 7 nasihat Cak Longtong di tahun 2024 ini Yang pertama berhenti menuntut ilmu karena ilmu itu tidak bersalah Yang kedua berhenti juga menimba ilmu karena ilmu itu tidak ada di dalam sumur Yang ketiga janganlah membalas budi karena belum tentu budi yang melakukannya Yang keempat jangan mengarungi lautan karena karung itu lebih cocok untuk beras Yang kelima jangan lupa daratan karena kalau lupa mau tinggal di mana Yang keenam jangan ngurusin orang karena orang itu belum tentu mau kurus Dan yang terakhir jangan bangga menjadi atasan karena di Tanah Abang atasan itu Rp10.000 dapat tiga Diperkirakan malam ini kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Tasik Malaya, Kuningan, Cilacap dan sekitarnya Akan mendapatkan kiriman abu vulkanik dari Gunung Merapi Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dihimbau kepada semua warga Untuk sementara merahasiakan alamat rumahnya Agar kiriman tersebut tidak sampai ke rumah Anda Terima kasih Baikkan pesan ini karena tidak ada manfaatnya Sama sekali Bututi menyesali anak sulungnya yang membiarkan adiknya makan obat nyamuk dan berakibat fatar Dengan terisak dia berkata kepada anaknya Nak Kenapa kalau kamu tahu adikmu makan obat nyamuk Kau biarkan begitu saja nak Anak itu menjawab Kalau ku cegah kan nanti dia minta roti yang sedang aku makan bu Dah asal ini anak Bututi jadi marah dan darahnya mendidih Ada seorang polisi yang komplain terhadap pemilik apotik yang berada persis di samping asramanya Beberapa hari yang lalu Polisi tersebut membeli antimo Karena ingin pulang menjemput kedua orang tuanya untuk mengikuti pelantikannya Namun dia tetap saja mual dan muntah di atas mobil Kemudian dia komplain kepada pemilik apotik tersebut Antimo yang ibu jual kayaknya palsu deh Wah itu stok baru pak Emangnya kenapa pak Saya sudah minum dua butir Tetapi saya masih tetap mabuk di perjalanan Hei Oh bapak dari kepolisian ya Iya Emang ibu tidak lihat seragam saya ya Pantesan pak Antimo itu hanya untuk darat Laut dan udara Buat kepolisian belum ada pak Polisi itu langsung pinsan dan Tidak jadi ikut pelantikan Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe, like, share Serta tinggalkan komentar di bawah ini Saya Pak Carita dari Sinjai Utara Sampai jumpa Sampai jumpa di bawah ini